Di kendaraan bahan bakar fosil kita bergeser nih ke yang sedang tren sekarang penggunaan mobil listrik. Jadi Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan penggantian kendaraan dinas menjadi mobil listrik berbasis baterai. Perintah ini berlaku untuk kendaraan dinas pusat sampai di daerah. Kewajiban penggunaan kendaraan listrik ditujukan ke 10 level pemerintahan. Mulai dari Menteri, lalu Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, hingga Gubernur dan Bupati Wali Kota. Khusus untuk Kepala Daerah akan diberikan insentif fiskal dan juga nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas penggunaan kendaraan listrik. Kepala Daerah juga diminta mengawasi perkembangan pemakaian kendaraan listrik di Satuan Kerja. Per tiga bulan sekali dan wajib dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri. Skema kendaraan dinas bisa dilakukan lewat pembelian, sewa, atau konversi kendaraan konvensional.